Intro Tindakan bullying atau perundungan baik di dunia maya atau media sosial maupun di lingkungan sekolah marak terjadi belakangan ini di tingkat pelajar. Hal ini melatar belagangis kelompok mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Ciputra Surabaya untuk menggelar kampanye anti-bullying anak dengan cara yang unik. Dengan melibatkan puluhan siswa tingkat SMA se-Indonesia, para mahasiswa ini menggelar kompetisi mading atau majalah dinding dengan tema peran teknologi untuk meningkatkan kesehatan mental. Ragam kreasi mading pun ditampilkan oleh para peserta, seperti dampak perundungan di media sosial hingga kiat untuk terhindar dari aksi perundungan yang dikemas melalui ilustrasi menarik dalam media lembaran gabus. Masa sulitnya di remaja, terus ada hubungannya sama teknologi juga, terus kayak ciri-cirinya juga ada. Pesan yang ingin disampaikan dari hasil mading kamu nanti apa? Kalau kesehatan mental itu penting bukan cuma buat orang dewasa, cuma juga remaja, buat remaja juga penting. Kalau terkait bullying sendiri kamu tahu enggak? Tahu. Perhatian atau seperti apa? Ada bullying di sekolah? Sedih gitu perhatian, soalnya kan sekolah harusnya kan belajar kalau malah dibully. Yang kita ketahui ya, bahwa fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita, itu banyak terjadi bullying. Dan bullying itu sendiri pun juga akan bisa berdampak terhadap depresi pada anak dan bahkan bunuh diri. Apa ini bisa menjadi salah satu cara untuk menunjukkan? Betul sekali, ini bisa jadi salah satu cara untuk bisa mengedukasi. Jadi kan cara itu ada yang sifatnya bisa preventif, ada juga yang sifatnya lebih ke arah pengobatan. Nah kalau ini untuk pencegahan, supaya anak-anak itu juga termasuk generasi millennial bisa ditingkatkan kesadarannya untuk kesehatan mental bagi orang-orang di sekitar. Melalui event tersebut, Panitia juga berharap anak muda atau kalah millennial, terlebih lagi para pelajar, dapat lebih bijak dalam menggunakan dan mengakses informasi yang ada di dunia maya.